Halo Gemini, gimana kabarnya? Aku mau bacain Jodiak Gemini langsung aja ya Tadi ada yang request minta dibacain untuk Jodiak Gemini di awal bulan Oktober Ah, udah pada keluar ya kartunya semua Jadi langsung aja Aku bacain Untuk Jodiak Gemini Oke, ini yang kartu-kartu yang udah pada keluar dari Jodiak Gemini Oke Gemini Kalian lagi gak enak dengan situasi yang sekarang lagi kalian rasakan Kalian ngerasa semua yang kalian lakukan itu merasa jenuh gitu kan Kalian tidak bisa bergerak secara bebas Entah mungkin yang sudah punya suami mungkin ya Sekarang sudah punya tanggung jawab untuk mengurus anak di rumah Kalian juga ngerasa bahwa tanggung jawab itu tidak mudah Karena kalian juga mungkin harus bisa adaptasi dengan keluarga-keluarga kalian yang baru untuk yang berpasangan ya Untuk yang berpasangan bersuami Kalau yang untuk masih pacaran Kalian hanya menunggu waktu yang tepat aja Karena kalian juga menunggu kepastian juga kan dari kedua belah pihak Tapi kalian disini jangan khawatir Kalian sudah tepat Sasaran Sudah tepat Kalau memang jodoh kalian itu gak akan balik kemana ya kan Nah Keadaan kalian yang sekarang ini memang lagi ngerasa Ada yang lagi down juga Energinya yang lagi down Atau gak ngerti apa ini ya Ini kalian Diharuskan untuk segera memperbaiki ya Keadaan Keadaan ini apa sih Namanya Segera sesuatu yang pernah kalian lakukan Mungkin harus diperbaiki yang biasanya Suka pulang malam Ketemu sama teman-teman Banyak teman-teman kalian yang Tidak ada gunanya gak usah lah ya Karena kan Waktu habis Untuk apa gitu kan Belum tentu kalian pulang juga Ngerasa bahagia Enggak sih Kadang kalau terlalu banyak begadang Misalnya ketemu teman-teman juga Gak baik gitu Gak ketemu sama sekali juga gak baik Jadi sedang-sedang aja Tapi disini kalian udah mulai mencoba Keluar dari situasi Mungkin kalian sebetulnya gak nyaman juga Kalau misalnya maksa-maksain sesuatu yang gak suka Misalnya kalian Punya seseorang yang kalian gak suka Tapi kalian jadian sama dia Kalian ngerasa bahwa Tersiksa juga kan Kalau misalnya punya pasangan yang gak kita cintai Atau kalian ngerasa gak bisa Lama-lama juga Kalau memang gak tulus juga untuk apa Jadi jangan berpura-pura juga Kalau memang gak suka Ya kita mesti ninggalin juga lah ya Kita lebih baik bersahabat Daripada Nanti ada masalah Ya ini situasinya aku lagi ada di Satu tempat ya Di peralatan akunya Buat Bikin video Tertinggal Karena aku lagi di Satu daerah Jadi saya Bacanya Pembacaannya secara Apa ya Apa adanya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat aja Buat kalian Dan jangan lupa nih Kalian lagi Galau-galaunya dihilangin Lagi gak pedenya dihilangin Karena apa Ada masa depan yang kalian Nanti akan Bagus di depan Ini kartu yang keluar tadi Ya kan Ada dua Yang pertama ini Yang kedua Yang tadi jatuh Aku coba angkat dulu ya Ke atas Siapa tau ini Ngasih Solusi Kemarin tuh kalian Masa-masa yang sulit banget Di awal tahun Bener banyak banget Dilema Banyak banget masalah Banyak banget perasaan Yang sangat Tersiksa gitu Entah Karena mungkin kalian Lagi Males Atau gimana Banyak kegagalan Kalian itu Banyak Hal-hal yang Tidak sesuai dengan Keinginan Untuk di akhir tahun ini Kesuksesan akan datang Ke kalian Walaupun kalian lagi Nggak ngerasa Percaya diri Tapi tetap Rejeki akan datang Rejeki itu ada Nama-namanya ya Nama kalian Udah tercantum Di rejeki kalian Kalian jangan Khawatir Jangan takut Jangan Termenung juga Jangan mengingat-ingat Mantan lah Yang udah pergi Gak apa-apa Nanti kalau rejeki kalian Gak akan kemana Pasti balik lagi Tenang aja Ini kalian lagi Diling sama seseorang Yang berbijaksana ya Kalian kalau udah apa-apa Suka ngomong ke dia Curhat Tapi curhatnya itu Didenggerin karena Orangnya bijaksana Kalian harus banyak Diskusi ya Sharing ya Sama orang-orang yang dipercaya Mungkin kalian punya Kawan yang lebih tua Usianya yang bisa Diajak kalian untuk curhat Ya Karena kalian juga Orangnya Tipenya Mudah percaya Jangan sampai Kalau kalian deket Sama seseorang itu Nanti membuat perubahan Yang gak baik Kan kalian udah Diperingatkan lagi Harus banyak berdoa Banyak bersedekah Banyak ber Apa ya Kompromi dengan Saudara Jangan tertutup juga Harus saling Terbuka juga gitu Kalau pengen melangkah Sesuatu Kemana-mana Ya Harus sesuai juga Mau beli sesuatu Juga harus sesuai Jangan sampai Membeli sesuatu Yang tidak berguna Kalian itu Kalau pengen sesuatu Cepat-cepat Pengen nyatnya Gimana gitu Riwuh gitu Kalau belum Dapat kalian itu Pasti gak bisa tidur Nih Kalian udah harus Seimbang Antara kehidupan Keinginan Kemampuan Misalnya saya Kemampuannya adalah Sebagai seorang Mediator Sebagai seorang Pembicara Ya jadilah seorang Pembicara Kalau kalian Mampunya adalah Menjadi seorang Bisnismen Pedagang Sebagai seorang Apa Yang punya Kemampuan Di bidang Apa Sesuai Sama kemampuan Ya lakukan Jangan melebih Juga kapasitas Kenapa kalian Sekarang Lagi gak enak Kesehatannya Lagi kurang Lagi gak Begitu Konsentrasi ya Jadi Jangan trauma-trauma Malah yang udah-udah Jangan dipikirin lagi Udah aja Karena di depan itu Akhir tahun 2021 Ini yang akan Kalian dapatkan Rejeki yang berlimpah Rejeki yang berlimpah Nah ini Entah Datang dari mana Gak tau Mungkin kalian ada bisnis Yang Dulu-dulu Mulai jalan lagi Mulai dikomunikasikan lagi Mulai berkembang lagi Mulai ada ide lagi Dan idenya itu Sudah Berbuah Gak apa-apa Sedikit Tapi Lancar Atau yang terkumpul Di tabungan Sudah mulai Ada tambahan Dari beberapa Bisnis Selain daripada itu Kalian harus Jangan boros ya Intinya Game ini Pokoknya Harus selalu Waspada Dalam segala hal Yakin Jangan takut Bergerak Kalaupun ada masalah Jangan trauma Udah kita mesti Belajar Ini deh apa Bangkit lagi Dari segala-gala Yang sudah terjadi Jangan usah dipikirin Yang lihat Yang sekarang aja Di depan ini Oke Gitu aja yang Mesti di Saya sampaikan Oh ya tadi hubungan itu ya Hubungan Sama keluarga Udah ada pembicaraan Kayaknya udah mulai Diseriusin sama keluarga Yang tadinya gak setuju Mudah-mudahan setuju Karena apa Kalian udah Aga yang lama pacaran juga Orang tua kalian udah mulai Khawatir Ya Oke mudah-mudahan Terwujud ya Banyak yang Menikah juga sih Tahun Akhir tahun ini Mudah-mudahan Kalian juga salah satu Di antara Catatan dari Tuhan Untuk Segera dilaksanakan Nama kalian udah mau ada Di KUA gitu loh Oke ya Makasih ya udah Nonton video aku Maaf nih Kalau Ada kekurangan Dalam pembicaraan Ataupun dalam persiapan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan semoga kalian Selalu diberkahi Kebahagiaan Keselamatan Dan rezeki yang melimpa Untuk yang Subscribe Terima kasih Semoga Apa yang kalian inginkan Itu dapat terwujud Oke makasih ya Udah nonton Selamat Ketemu lagi Sampai ketemu lagi Di video yang selanjutnya Nanti aku Bikin video-video yang lain Oke makasih ya Bye semuanya